Sejak mendekat Lebaran atau akhir bulan Ramadhan, pasokan atau stok darah di Bank Darah Unit Translursi Darah PMI Kabupaten Pati sangat terbatas. Sementara itu, permintaan darah dari pasien terus meningkat pasca Lebaran hingga saat ini. Menurut Safaati, Humas Unit Translursi Darah PMI Kabupaten Pati mengukapkan, hingga Jumat pagi, stok darah yang tersedia di Bank Darah untuk golongan darah A sebanyak 17 kantung, golongan darah B 28 kantung, golongan darah O 32 kantung, dan golongan darah AB 6 kantung. Dari jumlah tersebut, ada sejumlah kantung darah titipan dari pasien yang belum diambil karena menunggu proses penanganan dokter atau operasi. Untuk stok darah di PMI Kabupaten Pati, pasca Lebaran Infobiter ini sangat mengalami penurunan yang drastis, sedangkan untuk pasien yang membutuhkan darah itu selalu meningkat. Karena banyaknya mungkin ada laka atau penyakit-penyakit yang harus ditangani setelah Lebaran ini, kan pasien baru mungkin bersedia untuk operasi, mungkin kalau yang pasti. Jadi meningkatnya kebutuhan darah, sedangkan untuk darah yang ada di PMI, masih kurang bisa dikatakan naik dari bulan yang kemarin. Untuk mensiasatinya, pihak PMI memperlakukan sistem tukar darah di mana setiap pasien yang membutuhkan darah, diminta juga menyiapkan dua pendonor darah bisa dari pihak keluarganya, meskipun golongan darahnya berbeda. Hal ini dilakukan agar ada keseimbangan pasokan dan stok darah di bank darah, sehingga keterbatasan stok darah bisa benar-benar terjamin. Pemberlakuan sistem tukar darah tersebut dilakukan sepekan terakhir, karena unit transfusi darah PMI Kabupaten Pati akan kembali aktif, menghimpun darah mulai tanggal 1 Juli mendatang. Tim Liputan Cahaya TV